Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilva Raditya Nah di video kali ini spesial untuk lebaran Kita akan bikin kue kering Nah dari satu macam adonan ini Kita bisa mendapatkan banyak banget kue kering seperti ini Tapi pastinya gak sama semua rasanya Ini rasanya bener-bener enak dan pas banget Buat temen-temen yang udah penasaran nih Apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatan kue keringnya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan yang pertama Untuk yang pertama disini ada 5 butir kuning telur Jadi disini akan saya pisah dulu antara kuning dan putihnya Caranya gampang banget Kalau misalnya gak punya alatnya bisa pakai cangkangnya seperti ini Tinggal dibolak-balik aja Kalau putih telurnya udah kepisah Lalu kuning telurnya kita sisihin juga disini Oke ini kuning telurnya kita pinggirin dulu Untuk membuat adonan kue kering kali ini Saya menggunakan mixer Dan ini adalah mixer dari Mito Ini tipenya MX700 Nah ini kapasitasnya besar banget Oke lanjut ya Tinggal kita masukin semua bahan-bahannya Yang pertama disini ada 500 gram butter atau mentega Untuk butternya boleh sesuai selera aja Yang biasanya teman-teman pakai di rumah itu Untuk bikin kue kering tuh apa Misalnya kalau saya disini menggunakan anchor Atau misalnya mau menggunakan yang lain pun juga boleh Oke lanjut ya Untuk bahan berikutnya disini ada 250 gram gula halus Kalau misalkan gak ada gula halus Boleh menggunakan gula pasir yang dihaluskan Selanjutnya disini kita tambahkan 200 sampai 250 gram margarin Nah saya disini menggunakan 200 gram margarin Saya menggunakan blue band Ini satu wadah langsung saya masukin aja semuanya Kedalam tempat untuk nge-mixernya ini Nah ketiga bahan ini akan kita mixer dulu Sampai dia tercampur rata Untuk nge-mixernya gak perlu menggunakan kecepatan yang tinggi banget Nah disini saya menggunakan kecepatan 3 Untuk memixer butter, margarin, serta gula halusnya Oke sampai semuanya tercampur Nanti dia akan seperti ini dan mulai lembut kelihatan nanti Untuk menghasilkan hasil yang lembut seperti itu Saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 menit Menggunakan kecepatan 3 Nah sesuaikan aja ya sampai hasilnya nanti seperti ini Kalau udah seperti itu teksturnya Tinggal kita masukin aja kuning telur yang udah kita pisah tadi Untuk memasukinnya disini satu per satu aja Kecepatannya ini agak saya cepetin ya Jadi saya menggunakan kecepatan 3 untuk nge-mixer ini Kemudian selanjutnya kita masukkan juga 50 gram susu bubuk Tapi disini langsung aja saya pakai 2 sachet seperti ini Isinya per satu sachetnya adalah 27 gram Jadi pastinya dia lebih ya dari 50 gram Sekitar 54 gram ini yang saya masukin Nanggung aja gitu Kemudian disini ada 200 gram tepung maizena Nah ini gak perlu sampai tercampur rata untuk susu bubuknya tadi Langsung aja kita masukkan tepung maizenanya Kita matikan mixernya Langsung kita masukkan semua tepung maizenanya Selanjutnya tepung terigu protein rendah Disini saya menggunakan kunci biru Kalau misalkan nih teman-teman mau menggunakan tepung terigu protein sedang juga boleh Tapi kalau saya sih lebih suka menggunakan tepung terigu protein rendah Untuk membuat kue keringnya Oke disini untuk tepungnya saya akan bagi menjadi 3 kali ya Jadi gak langsung semuanya Supaya tidak banyak tepung-tepung yang berhampuran Nah saran saya juga Kalau pertama kali dimasukkan tepung keringnya Itu kita pakai kecepatan yang paling minimal dulu Paling kecil Untuk disini saya menggunakan kecepatan 1 dulu bertahap Sampai dia mulai tercampur Baru saya naikkan sampai kecepatan 3 atau 4 Kemudian yang kedua saya masukkan lagi Di mixer lagi sama Yang terakhir yang ketiga saya masukkan semuanya Saya matikan aja Kemudian saya angkat seperti ini Saya masukkan tepungnya Jangan lupa untuk memulai dari awal ini Kita menggunakan kecepatan yang paling kecil Yaitu kecepatan 1 Kemudian naik 1 tingkat lagi Sampai disini maksimal saya menggunakan kecepatan 4 Cepat banget kalau menggunakan mixer ini Dia cepat tercampur rata seperti ini Apalagi dengan adonan yang sebanyak itu ya Jadi gak capek-capek untuk menguleni dengan tangan Tapi kalau misalkan nih Mau diuleni aja dengan tangan juga boleh Oke kita lihat ya Apakah pakai mixer ini ada yang mengedap di bawah Atau gak tercampur rata Nah ternyata enggak ya Di bagian bawah semuanya juga tercampur Tepungnya, margarinnya, butternya, serta telurnya Nah disini akan saya timbang aja Kemudian setelah itu saya langsung bagi 4 bagian Nah gimana nih cara menyimpan yang belum siap untuk dicetak Nah disini yang 3 akan saya sisikan terlebih dulu Untuk menyisikannya saya masukkan aja ke dalam chiller Tapi disini saya bungkus dulu pakai plastik wrap seperti ini Dan yang satu ini akan selangsung saya olah Saya masukkan di dalam chiller kurang lebih sekitar 30 menitan aja Kemudian saya simpan di suhu ruang aja Selanjutnya yang pertama kita akan bikin nastar wafer Atau kue kering wafer Yang pertama pastinya disini saya selalu siapin plastik ya Kalau teman-teman tahu ini plastik yang biasanya Kalau misalnya beli telur, beli sayur Di supermarket itu akan ada seperti ini Nah itu dijual bebas di online shop juga ada Atau misalkan yang teman-teman tahu Di tempat fotokopian itu juga ada loh plastik kayak gini Nah kemudian di rolling aja Sampai dengan ketebalannya itu kurang lebih sekitar 3mm aja Jangan terlalu tebal banget Supaya nanti dia nggak mudah pecah Nah kemudian kalau udah tipis Udah pas nih sesuai seperti yang kita inginkan ketebalannya Kita sobek aja untuk plastiknya Lalu ini wafernya kita taruh di tengah-tengah seperti ini Jangan terlalu ke pinggir ya Karena nanti akan kita dorong seperti ini Nah jangan sampai bagian sampingnya itu nggak ketutup sama adonannya Oke udah selesai Kita tekan-tekan aja Kita ratain Nah kalau udah rata Kemudian disini akan saya potong-potong Nah memotongnya dari samping dulu Seperti ini Saya potong Kemudian ini tinggal saya potong aja Besarannya sesuai seperti yang saya inginkan Nah kalau disini biasanya saya sepanjang atau selebar jempol saya ini ya Motongnya Nah makanya disini saya pegang biar sama nih Kurang lebih sama ya Untuk memotongnya disini saya menggunakan pisau dari Stain Cookware Ini tajem banget Nah nanti hasilnya akan seperti ini Dalamnya ada wafernya Kemudian ini langsung aja kita taruh di atas loyang Loyangnya ini bagian bawahnya akan saya kasih margarin Karena memang dia susah untuk menempel ya Ibaratnya margarinnya itu lemnya gitu Biar dia nggak mudah geser-geser Dan merusak nih tatanan atau barisan dari kue keringnya Oke langsung aja di atas seperti ini Kita lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Nah kurang lebih kayak gini ya Sesuai yang saya bilang tadi Taruhnya jangan terlalu ke pinggir Kemudian tekan-tekan seperti ini Supaya dia benar-benar menempel Lalu pastikan bagian sampingnya itu benar-benar tertutup ya Jangan sampai dia kebuka Nanti kalau kebuka dia malah lepas Oke tata di loyang seperti ini Sampai full ya Udah selesai adonannya Kemudian disini akan kita panggang Di suhu 150 derajat Celcius Selama kurang lebih 20 menit Menggunakan api atas dan bawah Atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing Karena biasanya setiap oven Tingkat kematangannya akan berbeda waktunya Sambil menunggu adonannya itu matang Kita bikin olesan untuk bagian atas nastar wafernya nanti Disini akan saya siapin 2 butir kuning telur Kemudian tambahkan juga kental manis Nah ini kental manisnya baru keluar dari kulkas Jadi masih beku banget Ini setengah sendok makan aja Langsung saya ganti dulu pakai minyak Sebanyak 2 sendok makan minyak Kemudian kita lihat lagi Kental manisnya ternyata udah mulai lumer Jadi akan saya tambahin sisanya Jadi perbandingannya itu 1 banding 1 banding 1 ya Kalau misalnya 2 butir kuning telur Jadi minyaknya juga 2 sendok makan Dan kental manisnya juga sebanyak 2 sendok makan Gampang banget kan ngingetin ya Oke kita lihat untuk adonan nastar wafernya Kalau udah selesai kita angkat Kita sisihin Disini biasanya karena banyak banget yang ngantri Untuk kuenya langsung aja saya olesin Atau misalnya nungguin dulu Sampai nastarnya ini sedikit hangat Atau misalnya dingin juga boleh diolesin Nah saran saya sih Kalau misalnya ingin orange banget Pakai kuning telur omega Nah karena lebih ngirit ya Lebih baik saya mengolesinnya itu beberapa kali Hasilnya dia juga akan lebih cantik Warnanya juga akan keluar Seperti nastar yang kemarin Ini akan saya oles sebanyak 3 kali Cara mengolesnya juga sama Jadi saya biarin aja dulu kering Kemudian saya olesin yang kedua Tunggu sampai kering lagi Saya olesin lagi yang ketiga Tapi biasanya kalau udah dari atas ke bawah Itu kan harus sabar ya Kalau udah sampai bawah Biasanya yang bagian atas itu kering Oke ini bagian toppingnya Ini toppingnya saya menggunakan keju Untuk toppingnya sesuai selera aja Mau gak dikasih topping juga gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau pakai topping keju seperti ini Menurut saya ini perpaduan yang pas Kalau udah dikasih topping keju Kemudian ini tinggal kita panggang lagi Di suhu 120 derajat celsius Dengan api atas selama 15 menit Atau bisa disesuaikan aja Sampai bagian atasnya itu matang Nah kalau tadi kan saya taruh di bagian bawah Di sini karena saya ingin mematangkan bagian atasnya aja Jadi saya taruh di rak tengah Oke 15 menit udah matang ya Bagian atasnya juga udah kering Udah set Kemudian ini kita isihin dulu Tunggu sampai dia bener-bener dingin Kemudian bisa kita masukkan ke dalam toples Nah kurang lebih kayak gini nih Cantik banget kan Nah untuk isinya kurang lebih ini sekitar 40 pieces ya Untuk setiap satu toplesnya Langsung aja kita ke kue kering yang kedua Yaitu kue kering hati putih Jah ileh keren banget namanya Kue kering hati putih Karena memang buat lebaran Jadi hati kita harus suci Oke sama seperti yang tadi Kurang lebih ya Karena ini akan saya cetak Ambil adonannya yang kita bungkus tadi dengan plastik wrap Kemudian disini kita pipihin aja Untuk kue kering ini akan saya bikin agak tebal Kurang lebih sekitar 5 mili ya Atau sekitar 4-5 mili juga boleh Nah disini akan saya cetak seperti ini Jadi bentuknya heart, hati kayak gini Saya tata aja semuanya Jadi gampang banget untuk kue yang ini Nah tips dari saya untuk mencetaknya Jadi bolak-balik aja seperti ini ya Biar dia muat banyak di dalamnya gitu Nah kalau udah tinggal kita lepasin aja Bagian pinggir-pinggirnya Atau kita langsung ambil aja Kemudian bisa ditata di loyang Kalau udah ditata di loyang penuh semuanya Langsung aja panggang Semua sama kue keringnya Saya panggang di suhu 150 derajat celsius Selama kurang lebih 20 menit Api atas dan bawah Atau bisa disesuaikan aja Dengan oven temen-temen masing-masing Kalau saya menggunakan suhu 150 derajat celsius Menggunakan api atas bawah Kurang lebih sekitar 20 menitan Nah kalau udah seperti ini Kita biarin dingin Sembari kita biarin dingin Kita akan siapkan coklat putihnya Nah coklat putihnya ini Saya menggunakan 200 gram coklat putih Kemudian saya akan tim di atas frypan seperti ini Nah frypannya ini Saya menggunakan frypan Cosmo Pan Dari Stain Cookware Nah merah-merah ini adalah thermal jar Dari Stain Cookware Jadi ini itu kayak thermos gitu Ini beneran tahan panas banget Makanya biar cepet Saya langsung aja menggunakan air panas Kemudian saya nyalain apinya Kecil banget Sampai dia semuanya meleleh Untuk coklat putihnya Untuk mengaduknya Saya menggunakan spatula mini Dari Stain Cookware Untuk air ngetipnya Nggak perlu sampai mendidih Biarin aja kita menggunakan api yang paling kecil Kemudian kalau udah meleleh Semuanya seperti ini Ini udah siap untuk kue keringnya masuk ke dalam coklat putihnya Langsung aja saya masukkan Biasanya bagian atasnya ini Akan saya masukkan hadap bawah Jadi biar dia kena coklat putihnya terlebih dulu Karena bagian bawahnya kan nggak terlalu ya Kalau misalkan bagian bawahnya nggak kena juga nggak apa-apa Yang penting bagian atas dan samping-sampingnya itu Harus ada coklat putihnya Biar cantik juga Oke seperti ini Kita tap-tapin Biar nggak terlalu banyak yang terbuang juga Untuk coklat putihnya Jangan sampai nunggu kering Langsung aja taburin sprinklenya disini Kemudian ini akan kita lakukan Sampai semua kue keringnya habis Nah kalau udah semuanya seperti ini Kita diemin aja Sampai dia bener-bener dingin Dan set untuk coklat putihnya Nah kalau udah set Kemudian bisa kita masukin aja Ke dalam toples seperti ini Nah untuk satu adonan ini Saya masuk semuanya ya Di dalam sini Jadi untuk satu adonan Bisa untuk satu toples bentuk hati seperti ini Lanjut lagi Untuk kue kering yang ketiga Disini saya mau bikin kue kering putri salju ya Langsung buka aja plastik wrapnya Kemudian disini langsung masukin ke dalam plastik Lalu kita pipihin aja Sama seperti kue kering hati tadi Ini kue kering putri saljunya Akan saya bikin agak lebih tebal lagi Rolling pin yang saya gunakan Buat yang teman-teman penasaran Ini adalah rolling pin dari Stinko Gwer Kemudian kalau udah pipih Dan ketebalannya 5mm Ini bisa kita cetak aja langsung Bentuk bulan sabit seperti ini Langsung aja ditata di atas loyang Kita lakukan sampai semuanya habis ya Untuk adonannya Kalau udah selesai Kita akan panggang lagi Di suhu 150 derajat Celcius Selama kurang lebih 20 menit Api atas dan bawah Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Nah kalau misalkan nih Ingin bebarengan dan banyak Untuk loyangnya Kita panggang aja disini Biasanya yang paling bawah ini Akan saya panggang dulu Selama 15 menit Biasanya yang paling bawah ini Saya akan panggang di suhu 150 derajat Celcius Selama 15 menit Kemudian 5 menit terakhir Akan saya pindahkan ke bagian atas Setelah itu yang bawah Akan saya isi loyang yang baru Kemudian saya tutup lagi Saya panggang lagi Untuk bagian atas Tinggal kita tambahin aja Kurang lebih 5-10 menit Nah kalau udah Bagian atasnya jangan lupa Untuk langsung diangkat Tapi bagian bawahnya jangan dulu Oke ini dia Bentuk bulannya Kita diamin dulu aja Sampai hangat Kalau udah hangat Baru kita masukkan Ke dalam gula halus Ini gula halus secukupnya ya Nah kalau misalkan Ini dimasukin masih panas Gimana akibatnya? Nah kalau misalnya Dimasukin masih panas Gulanya Nggak akan menempel Tapi dia akan mencair Karena masih terlalu panas Kalau misalkan Kue keringnya dingin Dimasukin ke dalam gula Nanti yang ada Malah nggak menempel Untuk gulanya Kalau udah Kita masukin ke dalam toples Lalu bagian atasnya Kita kasih ayakan gula halus Supaya dia lebih cantik aja Nah kalau udah selesai Seperti ini Kemudian Ini langsung aja Kita sisihin Kita lanjut Untuk kue kering yang terakhir Finally Akhirnya ya Kita sampai juga Untuk kue kering yang terakhir Buka aja ini Untuk plastik wrapnya Kemudian disini Saya akan bikin Bola coklat Sendok takar dari Stain cookware Ini saya menggunakan Yang satu sendok teh Langsung aja Disini Hampir diambil Sesuai cetakan Kemudian kita tekan-tekan Seperti ini Lalu kita buletin aja Nah hasilnya Nanti dia seperti ini Kalau udah selesai Kita taruh aja Atau kita tata Di atas loyang Setelah selesai Semuanya Kemudian ini bisa kita oven Kalau udah selesai semuanya Bolanya Ini bisa kita oven Nah disini Kita oven aja Seperti biasa Di suhu 150 derajat Selama kurang lebih 20 menit Api atas Dan bawah Kemudian Kalau udah mateng Bisa kita angkat Lalu kita sisihkan Seperti ini Hasilnya Sambil nunggu Bolanya itu dingin Kemudian disini Saya udah siapin 200 gram coklat Batang Kemudian disini Akan saya iris-iris Diiris-iris itu Tujuannya Supaya lebih cepat Dan lebih mudah Untuk melelehnya Jadi gak terlalu lama Seperti biasa Untuk melelekan coklatnya Disini saya Akan Ketim seperti ini Gak perlu nungguin Sampai dia Bener-bener Mendidih Untuk airnya Pokoknya kita pakai Api kecil aja Kalau misalkan udah Hampir mendidih Matikan aja Apinya Kemudian kita aduk aja Terus sampai Coklatnya itu Meleleh semuanya Seperti ini Kalau udah seperti ini Ini udah siap Untuk kita gunakan Kita masukin aja Untuk bola coklatnya Misalnya dia masih hangat Gak apa-apa Masukin aja Seperti yang saya bilang tadi ya Kalau misalkan Masukinnya Saya suka bagian atasnya Yang saya hadapin Ke coklatnya Seperti ini Ada dua cara Untuk bikin bola coklatnya ini Untuk mengolesinnya Untuk sampai dia jadi ya Jadi setelah Dikasih coklat Bisa disisiin Seperti ini Kemudian dikasih topping Untuk toppingnya ini Saya menggunakan Kacang mede Yang oven Ini udah saya ancurin Pake chopper Kalau udah kita taburin Bagian atasnya Ini bisa kita masukkan Kedalam cup mini Seperti ini Cup nastar Seperti ini ya Nah Atau misalkan Kalau gak mau Terlalu lama ya Itu kan berkali-kali ya Caranya Bisa setelah Dimasukkan ke dalam coklatnya Langsung dimasukkan Kedalam cup mininya ini Kemudian Bisa kita taburin Topping sesuai selera Nah disini Saya toppingnya Menggunakan kacang mede Oke Kalau udah set Coklatnya udah dingin Baru bisa kita Masukkan ke dalam Topless Untuk satu topless ini Kurang lebih sekitar 30 ya Untuk isiannya Atau misalkan Ingin lebih banyak lagi Mungkin bisa Tapi saya Natanya seperti ini Jadi sekitar Kurang lebih 30-an Untuk satu topless ini Nah ini dia Untuk hasilnya Yang pertama disini Ada cookies Hati putih ya Nah seperti ini Hasilnya Pake coklat putih Atasnya ada sprinkle Dan udah beku juga Untuk coklatnya Jadi bagus banget Kayak gini Kemudian yang kedua Disini ada Bola coklat Kemudian yang ketiga Ada putri salju Nah untuk putri saljunya ini Satu resepnya itu Hasilnya gak sampai Dua topless full Tapi masih ada sedikit sisa Disitu kurang sedikit lagi Kalau yang satu ini kan full ya Nah sebenarnya Untuk adonan bola coklat Serta nastar wafernya itu Masih ada sisa Ini sisa dari bola coklatnya Dari ini nih Yang belum diolesin coklat Ada 4 yang udah dimakan Anak-anak juga Kemudian Untuk nastar wafernya itu Juga udah ada yang dimakan ayah Sekitar sepuluhan Jadi ini jadinya Dua topless pass Jadi kalau misalnya nih Ingin buat seperti ini persis Bisa dikurangin aja Adonannya Yang bola coklat Serta nastar wafernya Untuk putri saljunya ini Untuk tambahan putri salju Nah ini dia adalah Nastar wafernya Seperti ini hasilnya Bagian nastar wafernya Kita coba rasain ya Nanti sekarang Tinggal kita cicipin aja Satu persatu Ini yang love ya Yang hot Tinggal kita ambil aja Satu Kayak gini Nah ini Bagian dalemnya Kayak gini nih Bismillahirrahmanirrahim Ini enak Perpaduannya juga pas Jadi gak terlalu manis Sprinkl-sprinklnya ini juga lucu banget Kita cicipin selanjutnya Ini adalah bola-bola coklatnya Nah tinggal kita ambil aja Satu kayak gini Ini kita makan Bismillah Bagian dalemnya kayak gini Ini enak banget Perpaduannya juga pas Gak kemanisan sama sekali Nah ini dia Ini menempel ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kayak gini Buat yang suka manis banget Ini cocok Pas banget deh Kemudian kita cobain Yang nastar wafernya Jadi di dalam itu Ada wafernya Di bagian atas itu Olesannya kuning telur Serta ada kejunya Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak Hmm Nomornya coba Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain Bikin kue kering ini di rumah Caranya gampang banget kan Dengan adonan satu Banyak seperti ini Nanti hasilnya akan Enak banget Tapi setiap rasa Dari kue keringnya itu berbeda Share video ini Jika bermanfaat Buat teman-teman Biar teman-teman juga gak lupa nih Cara bikin kue kering Yang enak seperti ini Dan juga Menginspirasi teman-teman yang lain Untuk bikin kue kering yang mudah Dan rasanya luar biasa ini Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh